Hai Oke Halo kembali lagi di dasi daily signal dan kali ini kita akan bahas arah Bitcoin selanjutnya ini dia videonya Halo semuanya mau profit ratusan persen setiap hari dan konsisten seperti saya nah dapatkan video panduan trading lengkap dari koinspirasi akademi kami memberikan sebuah ilmu dasyat namanya the power of technical analis dengan ilmu ini kamu bisa trading di crypto market spot trading futures trading forex trading binary trading ataupun saham lokal dan internasional ya dengan ilmu ini semua bisa dilakukan ya trading dimanapun langsung aja miliki harganya mulai dari 175.000 nomor WhatsAppnya di deskripsi ya kalian juga akan mendapatkan akses gratis ke grup WhatsApp signal gratis dan mentoring ya Tunggu apa lagi saya tunggu di WhatsApp sekarang juga Oke teman-teman langsung aja kita sudah ada di Bitcoin USDT Winans ya teman-teman dan kita akan coba baca apa isi pesan dari chart tersebut WD jadi teman-teman kalau saya itu memang sebenarnya lebih membaca chart ya tidak hampir tidak menggunakan indikator gitu lagian banyak banget orang yang salah membaca indikator kayak MACD karena kayak garisnya menyilang lah segala macam gitu ya itu banyak banget yang salah bahkan kata guru saya itu di internasional di luar Indonesia pun banyak eh apa yang salah membaca indikator makanya saya diajarkan untuk memang eh sedikit menggunakan indikator bahkan bisa tidak menggunakan indikator satu pun gitu ya ya kecuali apa Fibonacci lah ya gitu untuk eh Fibonacci sama mungkin moving average juga ya lumayan lah jadi indikator itu teman-teman untuk membantu kita memperkuat analisa kita gitu ya bukan jadi sebagai batokan itu kesalahannya jadi indikator itu memperkuat analisa dari berapa dari sebuah pesan yang disampaikan oleh si chart tersebut jadikan di dunia ini kan jual beli jual beli setiap detik nih ya kan Bitcoin yang lain-lain koin yang lainnya nah itu pesannya bisa kita baca lewat chart ini teman-teman nah jadi sebagai teknikal analis kita membaca chartnya indikator sebagai alat memperkuat ya analisa kita menurut saya kayak gitu ya langsung aja Bitcoin USDT teman-teman baik teman-teman kemarin banyak banget yang galau ya Kenapa karena ini sama gila ya ini sama banget ya lihat 1234 ya ini kayak gini ini bentuknya sama banget nih lihat sama nggak sih ya duduk saat lihat tuh guys ya mirip lah ya nah 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 gila enggak tuh ya kan Hai sama lo guys sama aja orang serem gitu kan orang ketakutan apakah ini akhir dari cycle karena buat teman-teman yang baru di dunia kripto saya bubar sih oke jadi buat teman-teman semua yang baru mengenal dunia kripto dunia kripto itu teman-teman saya akan perlihatkan cyclenya itu di empat tahun sekali teman-teman jadi dia naik empat tahun sekali kalau teman-teman mau lihat disini kita akan menggunakan weekly chart ini ada contoh nih 2017 ya 2017 ya selesai di 2018 tuh nggak naik-naik lagi sampai 2023 jadi untuk teman-teman yang nyangkut disini nih yang dipucuk nih dipucuk sini nih nih saya garisin ya nih sedikit pengetahuan aja ya teman-teman nih yang dipucuk sini nih beli lalu nyangkut itu tiga tahun enggak 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 kesentuh lagi sampai kesentuh lagi 2020 Desember ya pas awal-awal cycle dimulai naik kembali gitu ya jadi yang beli dipucuk nanti disini ya itu juga tidak akan kejemput lagi sampai 2024 ya teman-teman ya cycle nya itu 2025 karena ada di 2000 kan 2011 2009 Bitcoin tuh lahir 2011 naik 2013 and cycle 2017 2021 and cycle dan nanti 2025 gitu teman-teman ini sekedar pengetahuan sedikit aja buat teman-teman yang benar-benar pemula banget dan enggak tahu apa yang akan terjadi berikutnya saya saya khawatir teman-teman begitu saja melewatkan momen ini dimana nanti akan ada drop yang apa crash terbesar yang pernah ada itu itu statusnya Robert Kiyosaki di Twitter ya Nah oke teman-teman kita akan bahas chart saat ini aja ya itu cuma ya informasi aja ya kan siapa tahu bermanfaat ya kan buat teman-teman yang pemula yang udah tahu mah ya nice kasih tahu yang belum tahu Oke kita lanjut akan kah mana 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 nah tar-tar-tar ini mau ngapain saya Oke saya mau bikin ini kita akan bikin sebuah supportnya dulu Oke jadi ini ada titik disini kita akan coba hubungkan dari sini ke sini nice apakah ini bisa dibilang support tapi ini next di bentar nanti kita cari lagi ya teman-teman ini benar-benar live analisa tanpa indikator dan ini saya belum mempersiapkan apa-apa jadi saya sengaja biar teman-teman juga bisa belajar sedikit-sedikit bagaimana caranya mencari support dan resisten Oke coba apakah ini bisa terhubung ke atas kita akan cek nggak ada ya ini nggak bisa terhubung ke mana-mana ya Oke kalau begitu karena kalau kayak gini kalau kayak gini ini bisa jadi sebuah pola poling wedge teman-teman kita akan coba buat beberapa skema Oke jadi kalau udah udah ketemu supportnya mana resistennya mana maka kita harus bikin sebuah skema perjalanan kemungkinannya seperti apa gitu setelah kemungkinannya kita ketahui maka kita bikin dimana untuk membeli dimana untuk menghaul dimana untuk menjual stop loss gitu nah ini ya misalkan kayak gini 1 2 3 4 ada kemungkinan ini maksimal 3 bottom teman-teman maksimal 3 bottom jadi maksimal ke sini lalu bisa dia ke sini ke Rp60.000 oke nah enggak deh kejauhan ke sini dulu nah oke karena disini ada resisten kuat gitu ya sini ada resisten kuat teman-teman ini berkali-kali ya ini akumulasi jadi kalau akumulasi kayak gini ya kayak gini nih mana ya ini akumulasi kayak gini ini ini adalah resisten kuat banget ya teman-teman yang harus di jebol ya kalau enggak eh kalau enggak ya turun lagi oke nanti skemanya kita akan baca selanjutnya ya teman-teman ini yang pertama nih teman-teman bisa di screenshot bisa kayak gini oke kalau udah mungkin saya akan set oke set setelah itu saya hapus ini adalah skema pertama jadi kalau kayak gini kalian bisa menentukan dimana stop loss nya dimana buy nya dimana fall nya baik berikutnya kita akan hapus teman-teman ini ada skema berikutnya jadi kita akan coba kemungkinan yang terjadi di sini karena di sini ada sebuah resisten ya kalau kita sambungkan ke sini resisten ya maka tarik kita ke sini maka bisa jadi ini belum selesai apa tuh namanya eh apa koreksinya belum selesai bisa jadi koreksinya belum selesai sehingga yang terjadi adalah kita harus bikin kembali skema perjalanan dari sebuah Bitcoin ya di sini bisa ke sini teman-teman ke sini ke sini dan karena ini belum selesai maka ketika ini udah sampai sini kan ini akan turun lagi ke sini bisa jadi dia ke sini 12 kita maksimal tiga batem ya maksimal di tiga batem lalu dia ke sini Hai ah kita akan dan ini belum digabungkan dengan Fibonacci teman-teman kalau kita gabungkan dengan Fibonacci ya ini set dulu teman-teman silahkan Oke udah ya Nah kalau kita hubungkan dengan Fibonacci Hai akan seperti apa jadinya Hai saat Oke jadi disini saya sudah menggunakan Fibonacci jadi ini Bitcoin sudah sampai pada golden rasio dimana golden rasio ini adalah tempat yang bagus untuk membeli teman-teman ya tapi sekali lagi kita punya skema yang tadi ya yang awal itu bisa jadi terjadi dan skema yang kedua juga bisa jadi terjadi kita gabungkan dengan skema yang kedua coba ya Apakah pas tidak dengan area golden ratio yang bawah Hai nah bisa jadi ya teman-teman karena memang belum menyentuh golden ratio yang bawah gitu dan golden ratio ini harusnya tidak boleh di jebol ya karena kalau di jebol ini sangat berbahaya sekali dan ini adalah pertahanan terakhir kan kalau tidak ya bisa lama lagi kayak gini gitu ya kalau di jebol jadi mudah-mudahan tidak di jebol mudah-mudahan skema pertama bisa terjadi dan saya yakin mudah-mudahan skema pertama atau skema kedua ini bisa eh apa ya saya nih ya saya akan coba ditambahkan dengan Fibonacci nah jadi arahnya kayak gini tuh dua tiga empat nah ini anggap aja ini bisa turun lagi bisa juga langsung ke sini intinya dia maksimal punya tiga bottom kalau lebih dari tiga bottom dan keluar dari area supportnya ini itu warning satu kalau saya bilang di grup ya teman-teman Oke jadi bisa kayak gini karena memang ada golden ratio di sini terakhir ya di sini 38500 tuh sebenarnya kalau ini sih nah ini adalah terakhir 37700 tapi gini aja ini mah toleransi ya guys jadi ini adalah sebuah toleransi jadi biasanya dia fake dulu gitu kan nah gitu oke saya save lagi biar nanti kita lanjutkan analisanya baik teman-teman ini adalah arah yang coba saya analisa coba saya baca tanpa indikator kecuali Fibonacci jadi hanya bener-bener membaca dari catnya aja gitu mencari support dan resistan Hai teman-teman kita akan coba juga bahas penipuan 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 di dunia kripto karena saya enggak mau ada orang-orang yang seperti saya di awal dimana saya banyak banget ya lumayan menyesal gitu kan karena banyak banget penipuan yang hadir di dunia kripto kita akan coba berikan semua informasi yang baik untuk teman-teman semua dan terima kasih sudah 300 lebih subscribe ya terima kasih semoga bisa 1000 subscribe dengan cepat saya Andrew Biman dari koinspirasi sampai ketemu lagi di next das